Kita coba next track dulu, kita pasti bahwa bisa berjalan yang terbaik. Oke, kok. Sudah masuk ya, kok? Sudah, sudah masuk. Oke, ini Yulita di ruangan sendirian ya? Sendirian, saat ini sendirian. Oke, berarti gak apa-apa, kamu pakai masker. Nah, sebelum kita mau menarik, di Yulita ada beberapa informasi yang belum kami sampai, untuk waktu presentasinya oksimal 10 menit. Setelah presentasi selesai, akan jelanjutkan sesi interview dan tanya jawab dari Bapak Ibu Ria dan Juri. Kurang lebih waktunya 15 menit. Nah, nanti ketika waktu presentasi Yulita tinggal 5 menit, saya akan tunjukkan kertas berwarna kuning, yang ada tulisannya 5 menit. Kelihatan ya? Apabila waktu tinggal 1 menit, kertasnya berwarna merah. Baik, kok. Oke, sampai disini ada pertanyaan, Yulita? Cukup kode hati. Cukup ya? Cukup. Baik, Bapak Ibu, silahkan kebanyakan. Oke. Oke, dapatnya selanjutnya tiga. Yulita boleh mulai ya? Yes. One, two, three. This meeting is being recorded. Oke. Lalu, dua, tiga, silahkan. Yulita. I got the eye of the tiger, a fighter, dancing through the fire, cause I am the champion, And you're gonna hear me roar, louder, louder than a lion, cause I am the champion, and you're gonna hear me roar. Selamat siang Bapak dan Ibu Dewan Juri, Tim Seleksi SSRA 2021. Perkenalkan, saya Yulita Aulia, biasa dipanggil Yulita. Saya merupakan perwakilan dari Taylor BCA KCUM Metro. Terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak dan Ibu berikan. Pada siang hari ini, saya akan membawakan presentasi yang berjudul Integrity is my priority. Sebelumnya tidak pernah terpikir oleh saya untuk bisa bekerja di BCA. Ayah saya adalah seorang pedagang kasur yang menginginkan saya untuk melanjutkan usaha kasurnya. Sedangkan, saya memiliki minat di bidang yang lain, yaitu ingin menjadi seorang wanita karir yang bekerja di sebuah kantor. Dengan memberanikan diri, saya mencoba mengajukan lapar pekerjaan di BCA KCUM Metro. Dan Alhamdulillah, tepat pada 7 September 2019, saya berhasil bergabung menjadi bagian dari keluarga besar BCA sebagai seorang teman bakti di BCA KCUM Metro. Singkat cerita, selama 2 tahun saya bekerja di sini, ayah saya yang semula tidak setuju, justru sekarang menjadi mendukung dan bangga melihat saya bekerja di BCA. Karena di BCA lah karakter saya dibentuk, menjadi seseorang yang lebih baik dan pastinya lebih berintegritas. Memiliki komitmen untuk berani, bersikap jujur, tulus hati, dan bertanggung jawab adalah wujud dari integritas saya sebagai seorang teller. Suatu ketika, pada saat saya sedang melayani transaksi nasabah, nasabah tersebut bercerita kepada saya. Dia merasa lebih sulit saat menggunakan mesin edisi BCA, karena kabelnya harus ditarik-tarik. Dan membandingkannya dengan mesin edisi miliknya dari bang lain yang sudah tidak menggunakan kabel. Nah, meskipun persoalan mesin edisi ini bukanlah merupakan bagian dari pekerjaan saya sebagai seorang teller, tapi saya memiliki keinginan untuk membantunya mengganti mesin edisinya dari yang semula menggunakan kabel menjadi tanpa kabel. Saya bekerjasama dengan tim pendukung operasi yang secara khusus menangani persoalan mesin edisi dan memfollow up proses penggantian mesin tersebut sampai selesai. Dan pada suatu malam, nasabah tersebut menghubungi saya dan mengucapkan bahwa ia merasa sangat puas terhadap pelayanan BCA yang cepat. Dia juga mengucapkan terima kasih dan dia juga meminta nomor rekening saya untuk diberikan imbalan sebagai rasa terima kasihnya. Di sini saya menolak, karena bagi saya bertanggung jawab untuk membantu nasabah memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnisnya dan melayaninya dari hati adalah bentuk dari integritas saya. Selain di dalam menjalani rutinitas saya sehari-hari sebagai seorang teller, integritas juga saya lakukan di dalam kehidupan saya sehari-hari dan pada saat saya berkompetisi. Itu terbukti ketika saya berhasil mewakili wilayah Nampalembang untuk meraih juara pertama Kapituri Cabang Olahraga Yoga Post Challenge di Porseni BCA 2021. Seperti pada umumnya, setiap perlombaan pasti memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh pesertanya. Di antara aturan-aturan tersebut adalah bahwa setiap peserta harus mencantumkan fitur watermark pada handphone yang menunjukkan tanggal pengambilan foto. Dan tanggal pengambilan foto harus sama dengan tanggal dipostingnya foto. Kemudian ada lagi aturan lain yang menjelaskan bahwa setiap post grade harus dikirim di hari yang berbeda. Saya pikir awalnya hal itu tidak menjadi masalah bagi saya. Tetapi ternyata setelah saya jalani, saya mengalami kesulitan. Kenapa? Karena pada saat itu di daerah tempat tinggal saya sedang musim hujan. Dan sejak awal, saya memantapkan diri untuk mengambil tema nature di alam terbuka. Di sini teman saya yang membantu saya untuk melakukan pengambilan foto, memberikan saran kepada saya untuk melakukan banyak pose pada saat hari sedang cerah. Dan dia akan membantu sisanya untuk mengedit tanggal di foto tersebut, seolah-olah tanggal foto tersebut dilakukan di hari yang berbeda. Tetapi saya menolaknya, karena hal itu melanggar aturan perlombahan. Kemudian ada juga satu momen, di mana pada saat saya sedang melakukan pengambilan foto, dan saya hanya perlu melakukan satu pose lagi untuk melengkapi sembilan pose yang harus saya kirimkan. Tiba-tiba hujan turun deras. Di situ saya merasa bingung, sedih, kecewa, dan terpuruk. Saya putus asa dan saya menahan tangis di depan kawan saya. Saya tidak tahu bagaimana kalau besok hujan lagi, dan lusa masih hujan lagi. Otomatis saya tidak bisa mengirimkan gambar sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan di sini melihat saya sudah lemas, teman saya tadi memberikan saya jalan keluar, tetapi jalan keluarnya ini masih juga bertentangan dengan aturan perlombahan. Sehingga saya menolaknya. Pulang ke rumah dalam keadaan basah kuyuk, sambil menangis, saya sambil berdoa pada malam hari itu agar keesokannya tidak hujan. Dan Alhamdulillah, esoknya memang tidak hujan, tapi langitnya gelap. Saya berkata, kenapa sesulit ini? Tapi saya optimis, jam 6 pagi saya tetap pergi ke taman kota, dan menunggu sampai matahari yang terbit lebih tinggi lagi, untuk mendapatkan cahaya yang bagus untuk mengambil foto. Dan pada sekitar jam 7 pagi, saya mengambil poso-poso foto saya dan mengulangnya lagi, dari poso pertama sampai poso ke-9 sampai selesai, dan dengan terburu-buru. Karena setengah 8, saya harus berangkat ke kantor saya tercinta untuk melakukan pekerjaan saya. Ada juga pengalaman saya, Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya saya bukanlah ahli yoga. Bahkan, saya baru mengenal yoga ketika saya mengikuti perlombaan yoga. Sebagai seorang pemula, saya tidak bisa melakukan setiap gerakan yoga yang ditentukan oleh juri secara sempurna. Saya menyadari bahwa kapasitas saya terbatas sebagai seorang pemula yang belum banyak berlatih. Dan di sini, teman saya kembali lagi memberikan solusi kepada saya, dan dia bersedia untuk membantu saya mengedit foto saya, agar seolah-olah tubuh saya lebih meliup, dan lebih sempurna seperti yang dicontohkan. Tetapi, saya melarang kawan saya, karena saya takut untuk berbuat curang. Saya tahu betapa buruknya bagaimana konsekuensi alas pelanggaran integritas, dan saya menghargai kapasitas saya sendiri. Tanpa harus berbuat curang, Saya ingin melalui perlombaan tersebut dengan sportif dan jujur. Dan, meskipun saya mampu untuk berbuat curang, dan tidak ada seorang pun yang melihat saya, tetapi saya tetap tidak mau melakukannya. Karena integritas adalah melakukan hal yang benar, meskipun tidak ada seorang pun yang melihat. Integritas adalah melakukan penulis ketika tidak ada yang menonton. Dengan integritas yang saya miliki, dan tanpa melakukan kecurangan, dengan berusaha keras, siapa yang sangka? Bahwa seorang Yulita, yang bukan ahli yoga, dan baru belajar yoga, bisa dipanggil namanya oleh Ibu Liana Wati, direksi kita tersinta, sebagai pemenang juara pertama pada Lomba Yoga Post Challenge, di Porsche IBCA 2021, mewakili Carl Wheel 6. Sekian presentasi dari saya, jalan-jalan keliling kota, udaranya sejuk dan juga bersih. Sekian presentasi dari Yulita, saya ucapkan terima kasih. Jalur, saya ucapkan terima kasih. Jalur, apabila ada pertanyaan, apabila ada pertanyaan, apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Coba canggih lagi awal bangun-bangun ya? Boleh, Pak. Apa lagi, Pak? Apa lagi? Change. Change, jadi champion. Baik, saya coba lagi ya, Bu Penny ya. Ya, Pen. Ya, Pen. Good night. Ya, Pen. Selamat siang ya, selamat siang Yurita Selamat siang, Ibu Tengi Iya, Yurita bagian abang-abang ya Saya telah bantuan ibu Kalau bantuan ibu, ya sudah dua orang di Tepat September kemarin, dua tahun lalu Jadi dua tahun lalu Dua tahun lalu Dua tahun lalu Yurita, tugas di teller, Yurita tahu apa saja sebagai teller Sebagai teller, biasanya saya melayani nasabah untuk menjalankan transaksi-transaksi nasabah Baik itu setoran, tarikan, pemindah bukuan, clearing, dan lain sebagainya Dan itu saya lakukan sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku Termasuk di dalamnya Saya juga melaksanakan pekerjaan saya sebagai seorang teller Dengan mematuhi integritas Kalau misalnya sudah diberitahukan tugas Menurut Yurita, kalau tugas yang sudah diinformasikan satu kali oleh atasannya Itu langsung dijalankan enggak? Tanpa harus diingatkan kembali, diingatkan kembali gitu Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Penny Tentu kita harus menjalankan Sekali dikasih tahu, langsung dijalankan Nah, menurut Yurita, kayak misalnya kita suruh menginformasikan survei Kayak VOC, kepada nasabah, gitu Itu menurut Yurita, itu informasi seperti SOP, tugas yang harus memang dijalankan atau tidak? Menurut saya, itu adalah tugas yang harus dijalankan Bahkan mungkin wajib, karena harus dijadikan edit Jadi, setiap nasabah yang datang Biasanya kami, telar-teller di KCUMetro Menginformasikan kepada nasabah tersebut Biasanya kami, bahasanya meminta tolong Bapak, Ibu, atau pokok, cece Mohon dibantu ya, untuk survei layanan kami Begitu Kemudian saya jelaskan Gimana, Yurita? Ya, biasanya kemudian saya jelaskan Ini untuk perbaikan layanan kami Pak, buku, cece Kalau misalkan ada kritik atau saran, bisa Bapak tuliskan di kolom saran Tapi kalau memang sudah puas, miliar terbaiknya adalah angka lima Yuli, menurut Yuli, itu diinformasikan dan nasabah terlalu konsisten atau tidak? Kalau kami, sebagai talent, sudah konsisten, bu, untuk sounding VOC Tetapi, kelemahan kami di sini, ya, bu, jujur Kami belum memastikan Sebenarnya nasabah tersebut benar-benar sudah submit atau tidak, begitu, bu? Yurita suka dapat terima enggak hasil VOC-nya? Misalnya suka diinformasinya enggak sama lainnya Wah, ini kenapa nih? Misalnya ini kerja ini belum bisa, enggak pernah ada hasilnya, enggak pernah informasi, gitu? Iya, pernah, bu Pernah, terus Yurita sendiri melakukan analisa enggak? Karena kan ini bersangkutan, maksudnya berhubungan dengan nilai BSQ, dengan nilai layanan kita, gitu, kan? Iya, betul, Bu Tenyi Iya, saya melakukan analisa Sepertinya memang, karena kami belum memastikan itu, Bu Belum memastikan, sebenarnya nasabah itu benar-benar submit atau tidak Karena nasabah biasanya pakai handphone dia sendiri Dan kita tidak minta dia tunjukkan, tunjukkan bahwa sudah dan, begitu Kita belum melakukan itu, begitu, Bu Baik, itu aja Terima kasih, Yurita, ya Terima kasih, Bu Penny Ya, nanti kita lanjut ya Iya, Pak Iya, Pak Kamu tugasnya di posisi power di kontor yang VIP yang prio atau yang regular? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Jadi di KCU Metro Cabang saya, biasanya kami di rolling setiap satu bulan Jadi kadang saya di counter Agulang, kadang juga saya di VIP Kadang saya di start teller, kadang juga di counter pemindah bukuan Jadi semuanya di rolling secara merata Oke, biasanya kalau kamu sedang ditugaskan di counter prioritas VIP Jadi kadang-kadang ada nasabah-nasabah itu kan karena udah saking deket juga ya Udah deket banget lah sama kita Udah lebih enak lah, rasa kekeluarganya tinggi gitu Jadi biasanya nih, biasanya, setahu saya sih Jadi di momen-momen tertentu, misalkan mendekati hari rakyat Rumi Fitri Atau Natal, gitu kan suka Mereka ini suka bagi-bagi ini lah, bagi-bagi rejeki lah Ya kan, misalkan, yuk dikasih PKR nih Di Tyler ada berapa, ada lima orang, misalkan Kabangnya ada berapa dua, dikasih di upload, nanti dibagi-bagi ya Menurut kamu itu bagaimana, kondisi seperti itu? Menurut saya, kondisi seperti itu Saya belum begitu bisa merasakan ya Karena kalau di cabang saya, tidak ada yang memberi Seperti tunjangan hari raya, atau Angpau mungkin ya, atau amplop uang Biasanya, nasabah prioritas di tempat kami itu kasihnya makanan Dan makanan itu biasanya, misalnya dia pengusaha roti Pemilik umar bakery, dia memberikan kita roti dari tempat usahanya Atau biasanya buah Karena memang dia panen buah, begitu Pak Tapi kalau uang Mungkin Kita akan tolak Karena sesuai arahan Kalau uang tidak boleh kita terima Tapi kalau makanan masih boleh kita terima Gitu Ya Yakin kamu Kalau misalkan dikasihnya ke kabak nih Kabak Pegang uang ini Misalkan satu amplop itu 10 juta Katanya Nanti tolong bagi-bagi teman-teman Terror ya Atau CS gitu Terus sama kabaknya dibagi Nih, jatah kamu Yoli 500 ribu Jatah kamu Dini 500 ribu Siapa, siapa, siapa gitu Gimana reaksi kamu pada saat gitu? Iya, pastinya saya seneng ya Pak Tapi Saya tetap tolak uang gitu Hmm Sedangkan teman-teman yang lain ngambil Yaudah rejeki lah Selama sekali Nasabahnya nanti marah Kalo gak diambil Ya namanya Karena ada nasabah yang begitu Eh, gue kasih apa aja Emang gue ngasih setiap hari Masih juga kan gak tiap hari Udah momennya nih Buat idul fitri Teman kamu terima nih yang kiri kanan Kamu sendiri yang mau gitu Secara idealis Tidak mau pokoknya saya Biarkan teman saya yang lain terima Apa-apa Kalo Seperti itu Memang teman-teman yang lain menerima semua Mungkin saya akan meminta arahan kepada atasan saya Atau mungkin di atasnya atasan saya yang lebih paham soal itu Apakah uang tersebut Boleh kami terima Atau tidak Gitu Pak Harusnya sih Kalo atasan kamu yang nasi udah dibagi-bagi Harusnya pasti udah menyetujui kan Logikanya kalo misalnya Tidak menyetujui Pasti dari dia pun udah dibalikin Ternas sama ibu Setuju gak? Setuju pak Nah setuju Jadi inti diambil apa gak nih? Sebenernya saya gak mau nganggil pak Terus? Setelah melihat kiri kanan ngambil Terpaksa ambil juga lah Kayaknya tetep enggak deh pak Aduh Nyesel lah Ntar-tar-tar melihat kiri kanan Waduh teman Sebelahku ini rumah yang diberi baginya ada di jangah Kayaknya nih Gitu saya di jangah Enggap pak saya Sepertinya itu kurang sesuai dengan hati nurani saya Jadi Nanti mungkin saya akan dapat rezeki dari yang lain Dari tempat yang lain Oh gitu ya Iya pak Kayak gini lho Saya maksudnya gini lho Saya pengen disini tuh Kamu bener-bener menjawab real Apa adanya sesuai dengan hati nurani kamu Jangan hanya Kamu jawab sesuai dengan teori Kalau teorinya kan Woy gak boleh pak Yang namanya teori kan bagus-bagus aja Bukan kayak kitab suci lah Pokoknya kita Tapi kan kenyataannya Pada saat praktiknya kan Tidak-tidak kita gak bisa Menjalankan 100% Teori tersebut gitu kan Betul pak Ya kita separate aja lah Maksudnya Saya disini pengen nanya kamu Seperti itu lho Kamu jawabnya harus sesuai dengan yang Kondisi yang Bener-bener terjadi Jangan berdasarkan Tidak boleh pak Saya juga tahu teorinya Enggak boleh Tapi kan Pada saat praktiknya Mungkin agak berbeda Saya aja gak apa-apa Tapi kalau kamu jawab Seperti yang tadi Ya gak apa-apa Itu kan Akami juga Tapi saya mau Kamu itu Bener-bener jujur gitu Itu Jadi gimana Balik-balik tanya Teman kiri kanan gak pak Tidak balikin Saya tetap tolak pak Tolak Jadi cuma kamu sendiri dan nolak Iya pak Yakin ya Yakin pak Tidak saya tanya bunini lho Tidak saya menunggu bunini singkap Tidak saya tahu Tidak saya mencanda Tapi memang pada saat praktiknya sulit Kenapa Karena saya tahu lah Karena kan Saya juga pernah di mana Rampung gitu kan Kadang-kadang ada yang sama ya Di momen-momen tertentu itu Memberi Dengan marah Kalau kita gak terima Dia sama juga bilang Kamu sama juga gak menghargai Pemberian saya Saya kan gak kasih tiap hari Saya cuma kasih Ini loh Di momen-momen tertentu Saya sebagai atas Saya suka ditanya Sama anak-anak Di bawah saya Saya cuma bilang ini Ya susah ya Kalau saya tolah Di bawah tinggi Nasa apa Nasa pemarah Nanti kan efeknya kemana-mana Oh iya betul Udah males lah gitu kan Kalau saya bilang Yaudah terima aja Jangan sampai nanti itu dipukul rata sama teman-teman Setiap hari ada yang masih pun diterima Itu gak benar juga gitu Iya betul pak Gitu Ya Tapi gak apa-apa Kalau pak itu memang punya satu prinsip Bahwa integritas ini harus saya pegang Yang kuat gitu Kamu tetep gak mau terima Walaupun teman-teman kamu yang lain terima Termasuk kabak kamu pun terima Pasti ada kabak kamu kan bingung Ini duit juli jatahnya dikemanai dia Atau dikembangkan dirata lagi yang lain gitu Bener ya? Aku tidak terima ya? Tidak pak Tidak 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 Oke, Pak Yulita terima kasih banyak yang selanjutnya ya, sama akhirnya sesi ini boleh ditutup. Baik, terima kasih, Pak Delphi. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, berakhirlah pula presentasi saya. Saya tutup, saya akhiri wabillahi talbukhara dan hidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Lihat, gini, Pak. Boleh berikut langsungnya, jangan berbebasnya ya. Selesai-selus, ya. Selesai. Lihat, gini.